dan lagu Indonesia Raya. Pada Panitia. Terima kasih. 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 kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran dari Uki Paulus karena saat ini kita masih bisa memihara gitu ya Bapak Ibu ya kebijaksanaan yang kita lakukan sudah cukup lama sampai Bu Friska kelihatannya dari foto ininya masih menggunakan foto Bali ya Ibu ya jadi mungkin sudah cinta juga dengan Bali jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam secara langsung gitu jadi kita sudah bisa melaksanakan banyak sekali kegiatan yang sudah kita laksanakan betul seperti yang disampaikan oleh Pak Luter kita bukan hanya mitra kerjasama tapi juga sudah menjadi keluarga Pak Luter jadi mudah-mudahan ini tetap bisa kita akan pertahankan kita laksanakan tetap ke depan kegiatan-kegiatan bersama ini jadi kami mengucapkan selamat karena FEB Uki Paulus sudah bisa memenangkan hibah PKKM ini 2021 dan kemudian kami juga berterima kasih karena sudah bisa menjadi mitra dari FEB Uki Paulus ini jadi kita sudah banyak melaksanakan kegiatan sebenarnya diantaranya petukaran mahasiswa kita sudah laksanakan jadi harapan kami juga dari FEB URMAS dan Pasar ke depan kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang memang dituntut oleh di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain nanti ke depan seperti itu harapan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis URMAS dan Pasar kemudian kepada seluruh mahasiswa jadi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini karena tema yang diangkat pada hari ini sangat menarik jadi fraud awareness jadi sebagai kaum milenial yang akan menjadi pemimpin di masa depan jadi mahasiswa sangat penting untuk mengetahui atau mendengarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Maria sebagai narasumber kita pada pagi hari ini jadi kepada mahasiswa tetap jaga prokes karena kita melaksanakan kegiatan ini secara offline dengan menghadirkan mahasiswa kami-kami tetap berusaha untuk melaksanakan kegiatan ini dengan prokes yang ketat sehingga kita tidak menyalahi aturan-aturan giliran kami yang akan menjadi narasumber di sana jadi ini adalah kegiatan mungkin itu yang dapat saya sampaikan saya akhiri sambutan ini dengan saya juga mohon maaf kalau tadi mungkin agak terlambat kita bisa join yang offline dari mahasiswa jadi mungkin ada sedikit keterlambatan jadi itu masalah teknis jadi mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita pada pagi hari ini salam sejahtera salam sehat untuk kita semua waktu saya kembalikan kepada pembawa acara terima kasih terima kasih Ibu kita akan masuk dalam acara ini kita untuk acara kita masuk di dalam kegiatan visiting lecture-nya yang akan membawa materi dan dengan tema kita cloud awareness untuk itu saya akan memberikan kepada moderator kita moderator kita pada saat ini yaitu Ibu Nih Luh Nyoman Serina Devi SE AK MSI beliau adalah dosen program studi akuntansi Universitas Masara Swati dan Pasar kepada Ibu Serina Devi kami persilahkan oke terima kasih Ibu Priska atas waktunya sebelumnya saya ucapkan salam Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Namu Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua sebelumnya yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Masara Swati dan Pasar serta jajarannya yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus serta jajarannya yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Masara Swati dan Pasar yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus dan yang kami banggakan seluruh peserta acara dari acara hari ini pada pagi hari ini sebelumnya perkenalkan nama saya Nilu Berman Serina Devi saya disini akan yaitu visiting di mana fraud atau kecurangan ini masih menjadi karena di Indonesia sendiri masih cukup banyak kasus yang praktek fraud ini menimbulkan adanya kebutuhan untuk memerangi praktek kecurangan ini di mana akan dibutuh yaitu mengenai pemeriksaan atau awareness atau kewaspapan keadaan terhadap tinggi agar kita bisa mendeteksi kecurangan karena ini terhadap materi dari materi hari ini dari Yesika Halik S.E.M.I.C.C. dari Sudi Akuntansi Universitas Kristen Indonesia kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi 15 15 Maret 2017 Maret 2017 sampai Mei jadi bagian dari Quality Assurance Team di Universitas Kristen dan sampai sekarang Pak Rus Makassar dan masih banyak lagi penghargaan seminar maupun pelatihan yang telah ditempuh oleh Ibu Maria Isika Halik serta pengalaman organisasional dan riset yang telah dilakukan oleh beliau jadi beliau sangat luar biasa mengenai Fraud Awareness jadi demikianlah CV dari pemateri kita selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Maria Isika Halik S.E.M.I.C.C. untuk waktu dan tempat terima kasih Ibu Sherina sebelumnya suara saya kedengaran ya oke baik yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maharaswati dan Pasar Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar Bapak Ibu Pimpinan Fakultas serta Bapak Ibu Pimpinan program studi dari kedua kampus dan Ibu Sherina selaku moderator pada pagi hari ini juga yang saya banggakan teman-teman mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Maharaswati dan Pasar terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya mengucapkan salam dulu mungkin Om Swastiastu salam sejahtera Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya saya jujur agak deg-degan ini Ibu Sherina soalnya ada 100 orang kayaknya di auditoriumnya itu ya ya betul mohon permisi jadi ini kesempatan pertama juga buat saya bisa sharing ilmu ke teman-teman yang ada di UNMAS dan Pasar tentu saja saya berharap kita semua pastinya berharap dari apa yang saya bagikan pada pagi hari ini itu boleh memberikan manfaat ya untuk semuanya yang hadir pada pagi hari ini mungkin saya boleh izin share screen atau adakah Panitia yang akan share screen pengaturannya seperti apa untuk memudahkan oke sebentar kalau gitu saya aja ya Bu ya oke tadi sebelumnya sudah disampaikan sama Ibu Syarina terima kasih Ibu atas perkenalannya ya tapi saya juga di sini masih sama-sama belajar jadi ini kebetulan saya pernah pelajar sebagai anggota dari Badan Penjaminan Mutu jadi mungkin juga bisa sekalian sambil sharing pengalaman apa-apa saja yang sudah saya pelajari kemudian kalau misalnya nanti ada dari teman-teman mahasiswa yang mungkin mau share pengalamannya dengan pertanyaan nah boleh kita sambil sharing aja jadi mungkin bisa agak santai aja ya Bu Syarina gak apa-apa ya oke nah tadi sudah ada pembukaan yang luar biasa dari Bu Syarina terkait proud awareness jadi memang kita melihat bahwa isu ini tetap menjadi isu yang cukup hangat ya selama ini bahwa kita khususnya dari bidang studi akuntansi itu perlu selalu perlu selalu waspada terhadap fraud yang terjadi bukan hanya soal laporan keuangan saja tetapi juga di manajemen di dalam suatu perusahaan atau institusi tertentu gitu nah oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau flashback dulu apa sih sebenarnya fraud itu gitu kan ya karena saya yakin teman-teman yang hadir mungkin sudah ada sebagian yang sudah mengambil mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau auditing mungkin auditing satu atau auditing dua gitu ya dimana biasanya kalau di auditing satu itu kita sudah diperkenalkan tentang fraud dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya fraud itu seperti apa tapi mungkin flashback aja ya biar mungkin ada teman-teman yang dari mahasiswa semester awal semester satu atau tiga yang belum ngambil mata kuliah tersebut nah jadi biar tahu fraud itu sebenarnya apa sih dan tindakan-tindakan apa saja yang biasanya disebut sebagai fraud gitu ya nah disini ada beberapa kata kunci sebenarnya dari fraud itu sendiri nah kita membedakan antara error dan fraud gitu kalau error atau kesalahan itu biasanya ya keliru yang tidak disengaja kesalahan yang tidak disengaja gitu sedangkan kalau fraud itu biasanya lebih sering disebut dengan curang tindakan curang ya kecurangan yang pastinya disengaja gitu ya jadi itu perbedaannya jadi kita mesti membedakan dulu apa itu error dan apa itu fraud gitu nah di standar auditing sendiri gitu ya ada pengertian yang disampaikan oleh Institute of Internal Auditors bahwa kecurangan atau fraud itu biasanya meliputi bentar maaf biasanya meliputi tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk menipu pihak lain ya pokoknya untuk merugikan pihak lain gitu nah oleh karena itu fraud ini perlu kita waspadai selalu baik di perusahaan ketika nanti teman-teman sudah masuk dunia kerja maupun di institusi atau organisasi seperti kampus universitas juga itu bisa saja terjadi gitu nah apa sih yang menjadi tanda-tanda terjadinya fraud ini gitu disini saya merangkum ada enam poin-poin penting yang biasanya itu menjadi indikasi bahwa fraud itu terjadi yang pertama pastinya sebagai orang akuntansi kita pasti lihat adanya accounting anomalies atau keganjilan keganjilan dalam transaksi-transaksi keuangan ataupun dalam laporan keuangan gitu nah biasanya kita bisa melihat langsung tuh dari kasus atau dari kejadian-kejadian tertentu disini saya berikan contoh-contohnya misalnya kalau tiba-tiba ada pembatalan pembayaran atau kredit atau pembatalan kredit yang berlebihan jadi itu indikasi misalnya orang sudah bayar ternyata tapi kalau tiba-tiba dibatalin itu jadi hal-hal seperti itu yang bisa menjadi sign warning buat seorang auditor ketika mau mendeteksi adanya fraud atau misalnya ada banyak apa ya ada banyak piutang yang sudah jatuh tempo tetapi kok belum dibayarkan oleh si pelanggan seperti itu atau misalnya adanya item-item rekonsiliasi yang semakin banyak jadi terjadi ketidaksesuaian di awal lalu kemudian diperbaiki direkon 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 itu biasanya menjadi salah satu sign ketika ada fraud di dalam perusahaan yang berkaitan dengan keuangan nah fraud juga bisa terjadi kalau internal control dari perusahaan tersebut itu lemah nah makanya nanti di slide di tengah-tengah nanti saya akan menjelaskan bahwa sebenarnya fraud itu bisa kita cegah dimulai dari internal control itu sendiri dari perusahaan atau dari organisasi jadi semakin lemah internal kontrolnya maka semakin mungkin terjadi yang namanya kecurangan atau fraud nah disini saya berikan contoh-contoh mungkin nanti teman-teman boleh sambil dilihat atau misalnya nanti membutuhkan penjelasan terkait contohnya boleh kita sharing sama-sama nah selain itu poin ketiga apa yang menjadi indikasi terjadi fraud yaitu adanya analytical anomalies atau keganjilan dalam prosedur-prosedur tertentu dalam perusahaan atau organisasi tersebut gitu biasanya ini kayak ada transaksi atau kejadian yang tidak biasanya gitu jadi tidak apa tidak biasanya terjadi tapi kok tiba-tiba muncul gitu nah melibatkan orang-orang yang biasanya terlibat dalam transaksi atau kejadian tersebut jadi kasarnya kayak kong-kong antara satu divisi atau satu departemen dengan departemen lain sehingga bisa saling menutupi tetapi sebenarnya itu adalah hal yang ganjil kayak gitu atau bisa juga adanya unusual behavior dari seorang karyawan atau beberapa karyawan yang bekerjasama melakukan fraud nah biasanya ini terlihat dari sikap mereka yang tadinya mungkin santai aja lalu kemudian tiba-tiba jadi cepat marah atau misalnya ini berkaitan dengan hal-hal psikologis seorang karyawan atau seorang manager bisa juga kita lihat dari lifestyle-nya dia lifestyle seseorang kalau tadinya tiba-tiba yang awalnya bawa motor tiba-tiba datang-datang ke kantor itu tiba-tiba mobil mobilnya baru lagi bukan mobil second misalnya nah itu menjadi suatu indikasi atau ya bisa 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 kita bisa juga sih dia dapat undian ya tapi tidak tapi pastinya kita bisa melihat itu kita bisa menganalisa itu ketika dilakukan audit gitu ya atau fraud juga biasanya bisa terjadi kalau misalnya semakin banyak komplain dari pelanggan gitu di perusahaan kecil saja itu bisa terjadi contohnya misalnya pelanggan merasa loh kok saya nggak pernah lagi dikirimin barang lalu kemudian pihak pimpinan merasa loh ibu atau bapak pelanggan ini nggak dikirimin barang karena piutangnya belum lunas sementara pelanggannya merasa loh saya udah bayar udah lunas ternyata yang main bisa aja salesmennya atau tukang tagihnya kayak gitu itu dimana-mana bisa terjadi jadi ini ke-6 hal yang biasanya menjadi indikasi bahwa fraud itu sedang atau sudah terjadi dalam suatu organisasi nah ini adalah teori fraud pentagon mungkin teman-teman juga pernah melihat yang fraud triangle dimana fraud itu terjadi karena adanya hal-hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain jadi kayak nggak putus gitu ya ini seperti perluasan dari fraud triangle jadi kalau di fraud triangle ada rationalization gitu ya ada opportunity ada pressure nah ini ditambahin dengan arrogance and competence gitu jadi dengan melihat apa biasanya karena hal-hal ini orang-orang atau karyawan atau manager itu jadi melakukan fraud ini alasan-alasannya mereka melakukan kalau arrogance terkait dengan apa ya dengan perjalanan begitu pun dengan kalau opportunity ini kita bicara tentang berkaitan dengan internal control yang lemah gitu sehingga ada peluang untuk seseorang melakukan fraud kalau pressure ini juga dari dalam dirinya kita sendiri apakah misalnya kita lagi butuh banget uang kemudian lagi terlilit utang kemudian banyak hal atau misalnya juga ada ada rasa kesel gitu ya sama bos yang terlalu banyak kerjaan terlalu banyak memberikan kerjaan lalu kemudian dia merasa kayaknya saya nggak seimbang aja apa yang saya kerjakan dengan apa yang saya dapatkan saya butuh uang lebih gitu nah itu berkaitan dengan diri kita masing-masing itu pun dengan rasionalisasi ya oke jadi jenis-jenis fraud sendiri nah ini tiga hal yang di atas ini itu yang paling sering muncul ya terutama berkaitan dengan aset jadi adanya fraud terhadap aset atau aset misappropriation ya dimana karyawan atau manager melakukan pencurian terhadap aset dalam suatu perusahaan tanpa izin dari perusahaan itu sendiri ya atau misalnya fraud terhadap laporan keuangan nah ini teman-teman pasti sudah sering mendengar ya dimana kita melakukan apa dimana suatu perusahaan melakukan kecurangan dengan menyampaikan data-data informasi-informasi yang salah pada laporan keuangan sehingga bisa menipu orang atau pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut fraud juga bisa dalam bentuk korupsi korupsi yang biasanya terbagi menjadi dua kelompok yaitu adanya konflik kepentingan atau adanya suap-menyuap gitu jadi korupsi itu bisa karena memang dia butuh seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan memiliki hubungan istimewa dengan pihak keluar jadi karena dia punya hubungan yang cukup ini jadinya terjadilah korupsi itu atau misalnya adanya suap-menyuap gitu ya nah poin 4, 5, 6, dan 7 ini ini adalah poin-poin tambahan yang kadang tidak terlalu kita lihat sebagai fraud tetapi sebenarnya ya itu sering juga terjadi gitu ya nah ini saya ambil dari situsnya BPKP dimana disitu disampaikan teori terkait fraud jenis-jenis fraud dari Albrecht Stief namanya tentang fraud examination bahwa tipe fraud itu ya yang employee embezzlement or occupational fraud ini kan sering terjadi seperti sebenarnya hampir sama ya dengan fraud terhadap aset gitu ya begitu pun dengan management fraud hampir sama dengan fraud terhadap laporan keuangan nah apa yang mau saya highlight disini itu adalah tentang vendor fraud nah karena kita ini lagi di masa pandemi sebenarnya di masa pandemi ini banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi yang tidak hanya dilakukan oleh pihak yang terlihat besar tetapi juga oleh usaha-usaha kecil atau usaha-usaha distribusi barang makanan gitu ya ataupun mungkin alat tes web dan seterusnya nah itu yang disebut dengan vendor fraud jadi vendor fraud ini terjadi ketika supplier ya atau penjual dia melakukan overcharge atau menaikkan harga kepada si konsumen padahal sebenarnya harganya nggak segitu gitu cuma karena mungkin ada kebutuhan dan seterusnya kebutuhan yang semakin meningkat oleh si konsumen jadi dia melakukan yang namanya vendor fraud nah di sisi lain konsumen atau customer juga bisa melakukan yang namanya fraud namanya customer fraud customer fraud ini terjadi ketika customer memaksa si vendor atau penjual untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya itu merugikan si vendor gitu jadi dia melakukan tindakan yang seolah-olah saya itu hak saya padahal sebenarnya bukan nanti akan kita lihat contohnya satu persatu gitu nah ini yang saya katakan tadi bahwa fraud di masa pandemi ini ternyata semakin meningkat nah hasil survei dari salah satu kanton akuntan publik di Indonesia menunjukkan bahwa kasus penipuan dan penyelewengan aset itu meningkat selama masa pandemi COVID-19 ini nah yang paling tinggi di area apa ternyata yang paling tinggi di area pemerintahan gitu dan khususnya di bagian atau area pengadaan barang dan jasa gitu ya jadi karena mungkin semuanya sekarang serba online jadi ya lebih mudah untuk melakukan apa kecurangan tuh jadi ternyata selama masa pandemi ini ya semakin banyak kecurangan atau fraud yang terjadi gitu nah disini data-datanya sudah saya masukkan saya berikan biasanya apa dari hasil survei ini ternyata ada sebanyak 41 responden yang merasa bahwa keamanan informasi data organisasi mereka itu tetap terjaga walaupun mereka harus bekerja secara virtual atau WFH gitu ya work from home tetapi 32 persen lainnya merasa mereka gak yakin gitu nah hal ini sebenarnya terbukti bahwa di masa pandemi ini banyak sekali pencurian-pencurian informasi secara online gitu ya banyak orang yang tiba-tiba ditelepon ayo bayar utangnya padahal gak pengang utang gitu ya banyak orang yang tiba-tiba apa data-datanya digunakan secara setihak padahal tidak mendapatkan persetujuan dari dia kayak gitu oke jadi bentuknya bermacam-macam yang tadi saya sampaikan dari pencurian uang tapi yang paling terutama adalah pengadaan aset gitu nah penyebabnya adalah tentu saja karena kebutuhan kita semakin apa ekonomi semakin sulit sehingga menyebabkan orang-orang gitu ya berusaha bagaimana caranya biar dapat pemasukan untuk bisa membiayai kebutuhannya gitu nah ini adalah contoh kasus sprout selama pandemi ya mungkin teman-teman masih hangat di pikirannya kemarin beberapa bulan yang lalu ada kedapatan salah satu ya tidak semua ya salah satu cabang dari PTKF gitu ya di salah satu daerah melakukan tindakan kecurangan yang tidak hanya membahayakan ekonomi perusahaan tidak hanya membahayakan konsumen tetapi bukan hanya membahayakan keuangan konsumen tetapi juga membahayakan kesehatannya gitu jadi mereka melakukan penggunaan ulang antigen jadi alat antigen alat swab bekasnya alat swab yang sudah bekas itu digunakan kembali gitu nah selain itu juga banyak aplikasi dan survei online yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mengincar data pribadi masyarakat sekarang banyak banget pinjaman online pinjol ya pinjaman online gitu ya semuanya banyak yang tidak terdaftar di otoritas biasa keuangan tetapi kok bisa dapat data-data orang dengan begitu mudahnya gitu jadi hal-hal seperti itu tapi kalau kita lihat sebenarnya aturannya ada ya ini aturannya aturannya ada tapi kok tetap masih ada aja kasus pencurian data atau pemalsuan data ini gitu jadi banyak orang yang saya tidak merasa meminjam saya tidak merasa pernah mendapatkan barang maupun uang tunai tapi kenapa yang ditagi itu saya dan ada foto KTP saya gitu nah ini yang masih perlu di perhatikan mungkin ya oleh pemerintah kita dimana seharusnya peraturan pemerintah itu seharusnya bisa benar-benar mengalak hal-hal yang seperti ini nah kemudian apa yang paling banyak terjadi selama mungkin teman-teman masih ingat di awal-awal pandemi itu mau beli apa ya semuanya serba susah gitu karena banyak orang yang membeli seolah-olah dunia ini besoknya akan kiamat gitu ya jadi itu yang mungkin salah satu jenis vendor fraud yang tadi saya sampaikan di awal sempat harga masker yang tadinya hanya 25 ribu 50 ribu satu dusnya menjadi 250 ribu kayak gitu dan orang sudah menimbun jangankan masker hand sanitizer aja yang tadinya gak pernah dilirik sama orang harganya juga tidak seberapa nah tiba-tiba harganya menjadi sangat mahal kayak gitu jadi itu salah satu bentuk vendor fraud yang dirugikan siapa yang dirugikan tentu saja konsumen atau customer gitu ya kemudian bagaimana supaya kita bisa mencegah terjadinya fraud ini gitu nah di setiap organisasi biasanya akan ada yang namanya divisi internal audit internal audit nah internal audit ini tentu saja bertugas dia yang menjadi apa ya pengawas gitu ya di dalam lingkup internal si perusahaan atau organisasi tersebut jadi supaya fraud itu tidak terjadi maka sebaiknya internal audit itu selalu memonitor setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan gitu sehingga dia bisa tahu apakah aktivitas-aktivitas tersebut itu sudah berjalan atau berjalan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri atau tidak kemudian dia harus mengidentifikasi dan meminimalkan resiko-resiko yang ada gitu caranya dengan apa ya tentu saja dengan memberikan masukan-masukan kepada si manajemen untuk mengatur jalannya setiap tugas atau fungsi dalam perusahaan tersebut selain itu internal audit juga harus memvalidasi laporan untuk manajemen senior supaya tidak ada data atau informasi di dalam laporan baik itu laporan keuangan ataupun laporan kegiatan-kegiatan lainnya yang isinya itu isinya itu berupa data-data yang salah jadi yang harus validasi adalah internal audit makanya internal audit itu harus merupakan pihak yang independen internal audit ini berdasarkan informasi yang mereka berikan itu nantinya akan membantu proses pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusannya tidak salah dan tidak merugikan pihak lain dan internal audit ini juga yang akan mereview kegiatan yang sudah berlalu dan sedang berjalan jadi dievaluasi kembali apa yang masih perlu diperbaiki kemudian apa yang sudah baik tapi perlu ditingkatkan sehingga pada akhirnya kerjaannya si internal audit ini nanti akan membantu para manajer dalam perusahaan tersebut tadi sudah saya katakan juga di awal bahwa untuk bisa mencegah terjadinya fraud tentu saja suatu organisasi perlu memiliki pengendalian internal yang baik teman-teman saya yakin semuanya sudah pada tahu komponen pengendalian internalnya COSO atau COSO bahwa ada lima hal yang penting yang perlu diperhatikan supaya pengendalian internal atau internal kontrol di perusahaan itu baik berjalan dengan baik dan pada akhirnya mencegah terjadinya yang namanya fraud dari lima poin-poin ini dari lima poin-poin ini ada lima yang paling penting sebenarnya adalah lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian artinya apa artinya semua orang khususnya yang ada manajemen manajemen tingkat paling as paling bawah itu harus punya rasa tanggung jawab untuk menjaga tidak terjadinya kecurangan dalam perusahaan jadi karyawan itu dia tidak akan pulang lebih awal kalau dia lihat pimpinannya pun bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya sampai jam pulang yang seharusnya jadi lingkungan pengendalian itu adalah dimana si pimpinan tingkat atas ini memberikan contoh yang baik yang memang berkomitmen untuk selalu menjalankan pekerjaannya tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak ada yang namanya kecurangan kemudian habis itu ada penilaian resiko penilaian resiko itu penilaian resiko oleh manajemen untuk menilai resiko sebagai bagian dari perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal resiko-resiko apa yang mungkin muncul dan supaya resiko itu tidak muncul kita harus melakukan atau membuat aturan-aturan atau standar-standar seperti apa supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan pencurian kecurangan dan seterusnya sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya nah standar atau aktivitas-aktivitas tersebut untuk menangani terjadinya resiko itulah yang disebut dengan aktivitas pengendalian gitu aktivitas pengendalian bisa berupa tergantung dari kebutuhannya misalnya pemisahan tugas yang memadai jadi misalnya tidak boleh bagian A itu orang yang ada di bagian A itu tidak boleh ada di bagian B lagi gitu ya atau misalnya otorisasi harus ada otorisasi ketika kita mau mengeluarkan cek atau mau melakukan pembayaran atau mau membeli aset tertentu itu harus ada otorisasi dari pimpinan tingkat tertentu dan seterusnya jadi itu yang disebut dengan aktivitas pengendalian lalu ada informasi dan komunikasi serta pemantauan nah supaya fraud itu bisa dihindari gitu pengendalian internal suatu perusahaan atau organisasi itu harus kuat harus memperhatikan kelima hal ini gitu saya makin nah ini yang menjadi inti hari ini walaupun tadi pembukanya cukup panjang nah selain itu perusahaan atau pimpinannya terutama juga harus menggaungkan memperkenalkan yang namanya fraud awareness gitu jadi fraud awareness itu tidak hanya untuk mereka yang di tingkat atas tetapi juga manajer-manajer yang berhubungan langsung dengan karyawan yang ada di lapangan jadi harus ada selalu kewaspadaan terkait kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul gitu ya nah tadi sudah dijelaskan juga di awal oleh Ibu Sherina apa sih sebenarnya fraud awareness itu jadi fraud awareness adalah kewaspadaan pihak-pihak yang ada di sebuah organisasi terhadap kecurangan yang mungkin timbul pihak yang berperan utama dalam membangun fraud awareness yang yaitu yang tadi saya sampaikan ialah auditor internal internal auditor ya tapi bukan berarti yang lainnya tidak memiliki peran nah tapi yang paling berperan penting itu adalah internal auditor dimana internal auditor misalnya memberikan masukan-masukan terhadap manajemen manajemen nah itu yang nanti menciptakan atau menimbulkan adanya fraud awareness oke nah di beberapa organisasi terdapat banyak upaya ya di beberapa organisasi mereka punya upaya untuk menumbuhkan anti-fraud awareness nah misalnya dengan menyusun atau melakukan sosialisasi gitu ya anti-fraud statement nah misalnya teman-teman bisa lihat di institusi-institusi pemerintahan tertentu ya atau bahkan mungkin sekarang semua misalnya kita lagi bayar pajak di KPP gitu ya atau mau pelaporan pajak nah itu biasanya akan ada tertulis apa stop swap atau apa nah itu salah satu bentuk sosialisasi anti-fraud statement tidak menerima swap kemudian apalagi ya pokoknya yang kayak kayak gitu yang biasanya ditempel-tempel sebagai kantor-kantor pemerintah ataupun juga organisasi-organisasi swasta lalu kemudian ada yang namanya program employee awareness jadi biasanya perusahaan itu melakukan atau menyelenggarakan seminar atau diskusi terkait anti-fraud seminarnya juga tidak selalu hanya seminar tapi juga bisa berupa training atau pelatihan bagi karyawan-karyawan supaya mereka paham apa saja sih yang termasuk ke dalam fraud tindakan-tindakan apa saja sih jangan sampai selama ini mereka merasa oh yang saya lakukan itu kan bukan curang kan gak apa-apa gitu rasionalisasi mereka melakukan rasionalisasi padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah kecurangan gitu jadi harus ada program berupa seminar atau training kepada si karyawan atau employee-nya kemudian ada program customer awareness jadi customer-nya juga harus diberitahu bahwa ini kalau misalnya ada karyawan kami yang minta ini 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 nah itu kamu boleh laporkan kepada kami gitu jadi atau misalnya diberikan brosur jadi customer-nya juga puas pada dan kalau ada apa-apa customer-nya paham dia akan langsung melaporkan kepada pihak manajemen gitu nah selain itu di institusi atau organisasi biasanya juga ada langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya tidak ada fraud gitu ya nah ini juga saya ambil dari siklusnya BPKP dimana alur atau siklus ini itu menjadi siklus anti-fraud system jadi supaya gak ada fraud sebaiknya kita mulai dari awareness kita harus bangun kesadarannya gitu nah kemarin saya juga sempat baca bahwa ternyata selama pandemi ini fraud itu juga cukup banyak terjadi di rumah sakit rumah sakit gitu ya sehingga bahkan ada pihak atau ya ada akademisi yang membuat tulisan terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen rumah sakit supaya tidak ada fraud lagi gitu nah yang pertama tentunya membangun kesadaran membangun kesadaran ya jadi harus aware selalu lalu kemudian kalau misalnya ada tindakan fraud itu ada langkah-langkah pelaporannya seperti apa gitu ya sarana-sarananya apa misalnya kayak tadi yang saya bilang customer tahu bahwa ini karyawan ini sedang berusaha melakukan kecurangan gitu nah artinya customer-nya mau melapor laporan nah perusahaan sarana lalu kemudian data-data customer-nya aman enggak gitu jadi harus ada sarana dan alur pelaporan yang baik lalu kemudian deteksi potensi fraud ya dilakukan deteksi kalau memang betul terjadi berdasarkan laporan ini berdasarkan pelaporannya deteksinya dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan analisa-analisa untuk membuktikan apakah memang fraud itu mungkin atau memang sudah terjadi setelah kita lakukan deteksi lalu kita lakukan investigasi ditelusur dari awal sampai akhir lalu kalau memang betul baru kita berikan yang namanya sanctioning atau pemberian sanksi kepada pihak atau pelaku fraud itu sendiri nah sanksinya bisa berupa sanksi dari internal organisasi bisa juga memang sanksi yang sudah merupakan aturan hukum dari negara tersebut misalnya yang kayak kita di Indonesia hukumnya di Indonesia seperti apa gitu kemudian setelah itu kita balik lagi ke siklus awareness begitu seterusnya gitu sampai nantinya kemungkinan terjadinya fraud itu semakin kecil bahkan mungkin nanti gak ada gitu ya jadi ini adalah siklus dimana kalau kita ngikutin siklus ini nanti tingkat fraudnya bisa semakin kecil bisa kemungkinan terjadinya semakin kecil nah selain itu juga ada namanya alur fraud control plan ini yang biasanya dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah gitu jadi ini ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2006 dimana ada program pencegahan dan pengendalian korupsi namanya fraud control plan untuk menghasilkan wilayah yang bebas korupsi gampang gampang gak ya kayaknya susah ya lalu kemudian wilayah yang bebas korupsi ini bisa terjadi kalau ada yang namanya good governance good corporate governance gitu ya dan pelayanan publiknya nanti semakin meningkat gitu lalu pada akhirnya nanti indikator bahwa Indonesia sudah bebas korupsi misalnya dengan melihat indeks persepsi korupsi di Indonesia apapun tinggi atau sama aja atau malah semakin turun gitu lalu nanti akan menghasilkan Indonesia yang makmur dan sejahtera katanya kalau misalnya fraud apalagi yang berupa korupsi itu semakin rendah atau bahkan tidak ada gitu nah ini adalah alurnya BPKP gitu ya selain itu ada 10 atribut yang harus diperhatikan dalam kontrol plan gitu jadi yang pertama kebijakan terintegrasi ya mungkin saat ini sedang dalam proses semuanya serba terintegrasi dari pemerintah pusat ya dimana kalau misalnya ada apa-apa khususnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan pastinya akan langsung ditindak oleh KPK misalnya seperti itu lalu struktur pertanggung jawabannya seperti apa lalu kemudian harus ada penilaian risiko proud apakah risikonya itu berkaitan dengan si masyarakat dalam suatu daerah tertentu ya ataupun secara keseluruhan di Indonesia atau kemudian juga ada yang namanya kepedulian karyawan karyawan juga harus sadar dan paham bahwa tindakan-tindakannya itu menentukan kemakmuran kesejahteraan Indonesia secara keseluruhan karena semakin bersih karyawannya semakin rendah tingkat korupsinya semakin baik juga untuk negara ada juga kepedulian pelanggan masyarakat kemudian perlindungan pelapor yang tadi saya sampaikan jangan sampai dia yang melapor nanti dia yang celaka lalu sistem pelaporannya seperti apa negara harus memperhatikan yang seperti itu begitu pun juga dengan perusahaan pelaporan eksternal kemudian standar investigasi standar perilaku dan disiplin jadi ini 10 atribut untuk perencanaan fraud control gitu oke kemudian ini tambahan saja sorry ini tambahan saja berkaitan dengan berkaitan dengan fraud control plan ya jadi tentu saja kalau misalnya semakin semakin disiplin suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah dalam melaporkan laporan keuangannya sesuai standar dan keadaan yang sebenarnya maka nantinya akan memberikan efek yang luar biasa bagi negara tersebut gitu ya jadi harus ada standar standar-standar tertentu mulai dari standar dalam menilai risiko fraud kemudian standar untuk community awareness supaya masyarakat itu selalu aware terkait tindak pidana korupsi juga dalam pelaporan terjadinya fraud itu sendiri ya sehingga nanti ada yang namanya integrated micro policy gitu kayaknya sih itu aja Bu Sherina dari saya mungkin gak sampai sejam gak apa-apa ya gak apa-apa ya Bu Maria nanti malah ngantuk oke saya kembalikan dulu mungkin ke Bu Sherina baik terima kasih banyak Ibu Maria atas pemamparan materinya ya sudah banyak sekali secara mendalam ya sudah dibahas dari awal ya pengertian fraud ya kalau ada yang baru mendengar mungkin sekarang fraud itu apa sih ya tadi sudah dibahas oleh Ibu Maria ya memahami fraud itu apa kemudian teori fraud pentagon tadi sudah ya bagaimana sih fraud bisa terjadi kemudian bagaimana kita bisa menjaga fraud ya memperbuat pengendalian internal ya untuk menjaga terjadinya fraud ya kita sudah membahas ke inti yaitu tadi fraud awareness bagaimana kemudian anti-fraud awarenessnya dan siklus dan siklus anti-fraud manajemen baik saya persilahkan kepada para peserta ya yaitu mahasiswa yang ada di auditorium silahkan bagi yang ingin bertanya mohon dibantu ya untuk himasa jika ada yang ingin bertanya tolong dicatat ya dibantu disampaikan ya kepada saya karena kami disini online ya nanti silahkan yang bertanya menyebutkan nama ya dan pertanyaannya apa kita sudah punya ya penanya ya disini silahkan disebutkan nama dan pertanyaannya kayaknya suaranya gak kedengeran ya ini baru kedengeran coba halo oh belum ya ya oke sudah terang baik terima kasih sebelumnya perkenalkan nama seniloh butulan dari dari siap pagi 2019 universitas mahasara swati dan pasar jadi disini saya ingin ingin bertanya kepada pembicaraan mengenai kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia jadi jadi yang pertanyaan saya yang pertama itu kan pada kasus PT Garuda pernah pernah terjerat kasus tangsah saji laporan atau rekayasa laporan keuangan dan yang kedua juga pernah terjadi kasus penggelapan dana atau korupsi yang jadi pertanyaan saya bagaimana hal tersebut bisa terjadi kepada perusahaan yang apakah apakah pada saat pemeriksaan oleh auditor eksternal itu tidak terdeteksi sehingga router deteksi pada saat diperiksa kembali oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dan apakah audit internalnya memang sengaja atau bekerja sama dengan manajemen perusahaan untuk rekayasa laporan dan menyembunyikan kasus penyelewengan dana atau korupsi tersebut baik terima kasih apakah sudah bisa dimengerti pertanyaan saya ya terima kasih ulan dari ya mau langsung dijawab oleh Ibu Maria atau kita kumpulkan dulu boleh dikumpulkan dulu mungkin ya dikumpulkan dulu ya mungkin tiga penanya dulu ya silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya baik terima kasih dikatakan suatunya suara saya terdekat ya sudah terdekat silakan baik perkenalkan nama saya ini dari akutansi A BUNMASDIN PASA disipetanya saya itu adalah sebuah contoh kasus beberapa tahun yang lalu sebelum saya berkuliah saya pernah menjadi sebuah yayasan yang ada di Bali jadi yayasan ini sebelumnya belum pernah menggunakan belum pernah membuat laporan keuangan nah karena tahun 2020 kemarin ada yang menginginkan laporan keuangan dari yayasan tersebut jadi ini yayasannya sudah buka dari tahun 2017 jadi tiga TUD itu tidak ada laporan keuangan sama sekali setelah itu saya membantu yayasan tersebut untuk membuat laporan keuangan nah karena waktu jalan tiga tahun itu yang bisa dilaporkan hanya yang ada di bank yang dikasihkan rumah saya juga membantu untuk pembuatan apa-apa sebut apakah itu termasuk tindakan fraud atau tidak ya terima kasih baik terima kasih ya atas pertanyaannya silakan satu lagi tidak ada yang ingin ditanyakan dari para peserta terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Lalu, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana jika tindakan fraud dilakukan oleh pimpinan perusahaan itu sendiri dan bagaimana cara menilai lanjutnya? Lalu, adakah jaminan keamanan dan kerahasiaan bagi seorang whistleblower? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siapa namanya tadi, maaf? Pak Yuningsi. Sudah cukup jelas ya, Bu Maria, pertanyaannya. Baik, pertanyaan dulu ya, kita akan bahas. Kita waktunya terbatas. Silakan, Ibu Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih, Ibu Syarina. Yang pertama tadi berkaitan dengan kasusnya PT Garuda ya. Saya nanti mohon ditambahkan, Bu, kalau ada yang miss. Tadi yang ditanyai itu bagaimana hal tersebut bisa terjadi, kemudian apa lagi, Bu? Oke, jadi tadi kasus PT Garuda ya. Bagaimana bisa terjadi kepada perusahaan yang besar seperti itu? Kemudian apakah saat dilakukan pemeriksaan oleh audit internal, apakah itu tidak terdeteksi? Sehingga baru ketahuan oleh OJK. Dan apakah ada indikasi kerjasama atau kongkali-kong gitu ya oleh audit internal? Oke, kalau kita merujuk kembali ke berita ya yang ada berkaitan dengan kasusnya Garuda ini saya juga habis klik kasus berapa kali ya kalau nggak salah. Yang terakhir itu di 2019, itu yang berkaitan dengan Garuda itu bekerjasama, jadi ada kesalahan dalam pelaporan ya. Sebentar, ini biar saya bacain kasusnya dulu. Jadi Garuda itu melakukan kerjasama dengan satu perusahaan namanya Mahata Aeroteknologi. Nah, dulu itu kan di pesawat itu kan nggak ada wifi on board ya, jarang ada pesawat yang seperti itu. Lalu kemudian Garuda ini melakukan kerjasama dengan Mahata. Lalu ternyata ketahuan bahwa di laporan keuangannya itu ada hal yang dilaporkan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tidak sesuai dengan PSAK. Di mana laba bersihnya, ini saya lagi lihat datanya, laba bersihnya di tahun 2018 itu tiba-tiba melonjak menjadi 11,33 miliar. Nah, yang menjadi permasalahan karena tiba-tiba dua komisarisnya itu menganggap laporan keuangan Garuda di tahun tersebut itu tidak sesuai dengan PSAK. Di mana Garuda memasukkan keuntungan dari PT. Mahata Aeroteknologi, jadi dia masukkan keuntungannya PT. Mahata. Padahal pada saat itu PT. Mahata sendiri ya masih punya utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Nah, ini bisa terjadi karena, tadi kan pertanyaannya bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jadi awalnya seperti itu dulu ya, sampai ketahuan. Lalu akhirnya pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Keuangan adalah sudah Ibu Sri Mulyani. Di akhir, akhirnya itu kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangannya Garuda itu diberikan sanksi. Nah, saya nggak perlu sebut KAP-nya apa, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau menurut saya pribadi, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau kita balik ke teori yang tadi baru saja kita pelajari, hal ini terjadi artinya karena memang dari awal yang tadi saya bilang yang harusnya paling kuat di lingkungan pengendalian, sorry, di pengendalian internal itu adalah lingkungan pengendalian sendiri. Nah, artinya apa? Artinya memang sudah dari manajemen tingkat atasnya pun sudah nggak kuat, dalam tanda kutip nggak kuat dalam menyusun, dalam mengikuti standar-standar yang berlaku. Artinya memang tidak ada lingkungan yang dibangun terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar itu ternyata memang tidak sebegitu kuat. Kalau mau dikaitkan dengan lingkungan internal atau dengan pengendalian internal dari perusahaan itu sendiri, dalam hal ini Garuda. Lalu kemudian, ada lagi nggak ya Bu yang ditanyakan? Yang berikutnya, yang masalah Garuda ini? Jadi di sini tadi pertanyaannya apa ada indikasi kerjasama oleh auditor internal? Indikasi kerjasama sih bukan dengan auditor internalnya ya, sepertinya kalau yang saya pahami di sini. Di sini karena dia dengan langsung dengan auditor eksternal langsung. Jadi karena KAP-nya waktu memeriksa, dia tidak berhasil, entah dia tidak berhasil ataupun memang ada kerjasama, itu saya tidak dapat informasinya dan saya tidak bisa memberikan opini apakah ada kerjasama atau tidak. Tetapi yang jelas KAP-nya juga lalai. Karena KAP-nya ini tidak mampu mendeteksi adanya kesalahan dalam pelaporan keuangan yang tadi. Jadi dia entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, terjadi salah saji di situ. Bahwa salah saji dan salah standar juga. Dia tidak mengikuti standar yang berlaku. Harusnya tidak boleh diakui di situ. Karena itu bukan merupakan bagian dari Garuda Indonesia sendiri. Itu perusahaan yang berbeda. Oke, itu saja mungkin Bu. Kalau untuk pertanyaan pertama ya. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan pertama dari bulan dari ya, mengenai kasus Garuda. Tadi sudah dijelaskannya oleh Ibu Maria. Silahkan Ibu Maria dilanjutkan ke... Pertanyaan kedua itu tadi... Maaf ya Bu, saya tadi tidak sempat. Ya, biar saya ulang. Tidak apa-apa. Jadi dari pertanyaan yang kedua ya, dari Eka Wahyuni. Ini katanya Eka Wahyuni sempat membantu sebuah yayasan. Yayasan di mana mereka dari 2017 sudah dibuka yayasannya, kemudian belum pernah membuat laporan keuangan. Sampai kemudian ada permintaan ya untuk membuat laporan keuangan di tahun 2020. Tapi di sini terdapat kemasuhan data gitu ya, dari owner dan yang misun laporan keuangan, karena data-datanya sebanyak yang sudah tidak ada gitu ya. Jadi mereka membuat-buat gitu. Selain data yang ada di bank. Nah, apakah itu termasuk fraud atau tidak? Secara teori itu termasuk fraud. Karena kita tidak menyajikan, itu tadi termasuk ke dalam fraud dalam pelaporan keuangan. Karena kita tidak menyajikan data yang sebenarnya gitu. Kalau fraudnya sih ya termasuk fraud. Karena artinya pengguna nanti menjadi misunderstanding. Artinya apa? Artinya yang dia pahami itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan atau di yayasan tersebut gitu. Kalau fraud sih ya fraud gitu. Cuman mungkin tarafnya kali ya, selama ini kan kita kan belajarnya ya itu juga sih Bu, karena kita selalu fokus pada oh fraud itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan di perusahaan kayak sepantaran Garuda atau misalnya kayak gitu. Kita selalu fokusnya pada yang besar aja. Kita lupa bahwa organisasi yang kecil pun bisa melakukan fraud. Tetapi mungkin efeknya tidak seluas perusahaan-perusahaan seperti kayak Garuda tadi misalnya. Gitu kan. Karena ya tetap aja fraud. Karena kita memberikan informasi yang salah kepada orang yang membutuhkan informasi tersebut. Itu sih jawaban saya Bu. Iya. Benar juga Bu ya. Karena itu tetap termasuk fraud ya. Walaupun memang dampaknya tidak sebesar kalau perusahaan besar ya. Tapi dia tetap cara teori tetap fraud ya. Karena itu menyebabkan salah informasi. Benar. Saya mungkin sharing juga. Saya nggak tahu yayasannya tadi, bulan dari ya Bu namanya ya Bu? Wahyuni. Oh Wahyuni. Yayasannya tadi seperti apa, bentuknya apa. Tapi mungkin kayak misalnya saya juga pelayanan di gereja misalnya. Nah gereja itu orang juga butuh laporan keuangan gitu kan Bu. Jadi dan biasanya organisasi atau yayasan-yayasan seperti itu nggak terbiasa. Karena mereka pikir loh, uang kita nggak nyari laba kok ya. Kita cuma yang penting saya melaporkan dan seterusnya. Atau misalnya kayak di gereja. Orang-orang merasa loh, kan yang dipakai juga uang umat sendiri, uang jemaat. Artinya ya nggak apa-apa, nggak perlu yang buat laporan sesuai format apa segala macam. Yang penting uangnya masuk, lalu keluar berapa, sisanya berapa itu ada gitu. Banyak orang yang berpikiran begitu. Akhirnya ketika kita membuat, diharuskan membuat laporan sesuai format atau sesuai standar, nah pada blank semuanya, pada ada penolakan semuanya. Semuanya defense gitu, saya nggak mau. Karena ini kan bukan tanggung jawab kami, kami juga nggak digaji sama gereja. Atau kami juga nggak digaji sama yayasan, misalnya kayak gitu. Karena kita kerja pelayanan. Nah itu yang akhirnya menyebabkan orang buat laporan, yaudah yang penting ada. Dan itu yang saya, kebetulan saya belajar banyak di tim analis. Jadi kami menganalisa tiap-tiap komunitas dalam gereja itu, mereka melaporkan seperti apa. Mungkin yayasannya kayak sama ya, karena nilaba kita tidak nyari keuntungan. Tapi tetap aja informasi yang diberikan itu salah gitu. Akhirnya gereja pusat pun misalnya, atau yayasan pusat pun yang mungkin tadi yang minta data, dia jadi salah paham. Mikirnya oh semuanya baik-baik aja. Nah itu nanti efeknya bisa ke belakang gitu. Bisa terjadi, apa di belakang bisa. Ternyata, oh ternyata ada utang lah, ada apa lah yang belum terbayar, kayak gitu. Dan itu menyebabkan kekisruhan ke organisasi itu sendiri. Gitu sih, Bu, menurut saya. Betul ya. Jadi menurut saya juga setuju dengan Ibu Maria ya. Jadi tetap saja kita membutuhkan namanya informasi ya. Kita di orang akuntansi, kita memang harus menyajikan informasi yang sebenarnya ya. Yang reliable dan valid ya. Jadi bagi pengguna laporan keuangan ya. Meskipun organisasi, mungkin ya yayasan ini niraba ya. Tapi kita tetap membutuhkan informasi yang sebenar-benar ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, Bu. Pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi dari Wahyu Ningsi. Ini ada cukup banyak ya. Pertanyaannya ada tiga. Jadi yang pertama, Wahyu Ningsi bertanya, apakah nepotisme itu termasuk fraud? Dan jika terjadi, bagaimana tidak lanjutnya? Jika itu terjadi, jadi kembua bagaimana oleh pimpinan perusahaan? Dan juga tindak lanjutnya bagaimana? Dan yang ketiga, bagaimana sih kejaminan keamanan bagi pistol bower ya? Seperti itu, Ibu Maria. Silahkan. Oke, nepotisme termasuk fraud. Iya, menurut saya iya termasuk fraud. Jadi kalau kita lihat tadi di slide juga, jadi nepotisme itu kan sebenarnya hampir mirip dengan korupsi. Nepotisme itu kan terjadi karena adanya konflik kepentingan. Jadi saya menerima si ini untuk masuk kerja di sini supaya bisa begini, begini, begini. Itu kan ya, kalau buat saya sih, menurut saya ya nepotisme itu termasuk ke dalam fraud. Cuman efek jangka pendeknya mungkin tidak terlalu kelihatan. Artinya apa? Artinya ya tidak langsung terlihat misalnya ada penambahan apa, penambahan aset atau penambahan apa terhadap orang tertentu yang melakukan nepotisme itu, tidak. Tapi mungkin lebih kepada konflik kepentingan. Jadi itu sih kalau saya. Terus yang kedua, tadi saya cuma ingat yang ketiga berkaitan dengan whistleblower. Yang kedua tadi nepotisme, kenapa? Yang kedua jika fraud dilakukan oleh pimpinannya sendiri, bagaimana? Ya, itu sih kalau tergantung ya menurut saya. Kalau pimpinan sendiri, biasanya pimpinan itu pimpinan yang mana dulu? Di atas pimpinan biasanya masih ada pimpinan lagi. Contohnya di atas rektor biasanya masih ada, kalau misalnya kita universitas swasta, misalnya masih ada ketua yayasan. Jadi masih ada yayasan yang bisa menindaklanjuti si pimpinan tersebut. Atau misalnya pimpinan yang paling tinggi. Atau dia yang punya perusahaan. Kalau seperti itu, menurut saya, nah ya tentu saja dia nggak bisa dipecat ya orang yang punya perusahaan dia. Tetapi efeknya nanti bakalan ke perusahaannya itu sendiri. Fraud misalnya terjadi karena misalnya pimpinan itu melakukan fraud dalam bentuk, yaudahlah kita bikin aja nih laporan keuangan begini, begini, begini. Kita buat tidak sesuai standar, atau misalnya tidak sesuai yang sebenarnya. Lalu kemudian ya nanti di akhirnya yang kena juga bisa perusahaannya itu sendiri. Jadi tergantung si pimpinan ini, pimpinan bagaimana nih, kalau pimpinan yang memang memiliki perusahaan atau memiliki instansi tertentu, nah menurut saya pribadi kalau dia buat kecurangan, tentu saja yang berdampak nanti adalah kelangsungan hidup perusahaannya. Tetapi kalau pimpinan, seperti pimpinan yang dia masih punya pimpinan, di atasnya masih ada yang lebih tinggi daripada dia, nah nanti itu bisa merugikan perusahaan, itu yang pertama. Dan bagaimana bisa mendeteksinya, nah balik lagi, harus pimpinannya sudah seperti itu, ya artinya lingkungan pengendaliannya tidak baik, kan? Nah artinya makin ke bawah juga makin bobrok lagi, dan itu tentu saja bisa merugikan perusahaan. Itu menurut saya. Lalu yang ketiga, whistleblower. Whistleblower itu tergantung dari dari apa yang dia laporkan, gitu. Jadi, kalau menurut saya, ya kalau di Indonesia saya nggak tahu aturannya untuk whistleblower seperti apa, saya belum nyari, tetapi setiap organisasi seharusnya ada standar atau aturan yang mengatur jaminan untuk si whistleblower. Jadi misalnya, saya punya perusahaan, atau misalnya Garuda Indonesia, nah ada yang melakukan kecurangan, jadi lalu temannya yang ngelaporin, nah itu harus ada jaminan untuk si temannya bahwa, untuk si pelapor bahwa dia tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa terkait apa yang dia laporkan tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Jadi, demikian ya untuk pertanyaan dari Wahyu Diksi ya. Saya rasa sudah sangat banyak ya disebutkan bagaimana dampaknya jika itu terjadi. Oke, kita masih punya 10 menit lagi ya untuk sesi diskusi. Silakan mungkin ada yang masih ingin pertanyaan, mungkin satu atau dua penanyaan lagi. Boleh. Boleh ya, Bu Maria. Boleh, boleh. Kita sampai 10.45 sesi diskusi. Boleh. Baik, jadi terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima D. Adelia Andika Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akutansi. Baik, izin bertanya, Bu. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, salah satu cara untuk mencegah fraud yaitu dengan adanya divisi internal audit yang bertugas sebagai pengawas di lingkup organisasi. Nah, apakah internal audit dapat secara efektif mengungkapkan fraud yang terjadi dalam suatu perusahaan jika pada praktiknya akan sulit bagi internal audit untuk bersikap independen terhadap perusahaan yang telah mempercayainya? Terima kasih. Terima kasih ya, Adelia, atas pertanyaannya ya mengenai internal audit. Apakah secara efektif bisa mendeteksi fault? Dan bagaimana? Karena di sini dia diragukan gitu ya independensinya karena dia internal ya. Ya, apakah dia bisa secara efektif mendeteksi? Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan jika ada. Apakah ada dari mahasiswa ya? Silahkan mahasiswanya semangat-semangat ya dari tadi. Cewek-cewek semua yang bertanya. Ya, kebetulan. Apakah akuntansi memang banyak ceweknya? Ya, akuntansi lebih banyak cewek-ceweknya. Oke, kita sudah punya pertanyaan. Silahkan. Ijin bertanya, Ibu. Ya. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan. Nama saya Anikutu Rina Widya Suti dari kelas akuntansi malam A. Nah, dengan adanya fraud itu, menurut pendapat Ibu sebagai materi, apakah fraud itu bisa menyebabkan berubahnya image sebuah perusahaan di pasar modal? Nah, jika berpengaruh, bagaimanakah langkah untuk menyusun kembali image yang tersebut agar lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Rina Widya Suti. Jadi, bagaimana, apakah fraud itu bisa mengubah image ya dari perusahaan yang terdaftar ya di, ini ya, berusaha efek ya, dan bagaimana menyesun kembali ya, membangun kembali image yang tercoreng gitu ya, kalau ada fraud. Oke, silahkan Ibu Maria, saya serahkan. Ibu Maria, mau jawab yang mana dulu? Yang pertama dulu aja Adelia ya. Ini udah saya catat. Oke. Oke, tadi berkaitan dengan divisi internal audit gitu ya. Tadi pertanyaannya, apakah divisi internal audit, itu dapat, mungkin kita perlu paham, sebenarnya tugas pertama, tugas utama internal audit itu ialah pencegahan gitu ya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa semakin baik internal auditnya, semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud gitu. Makanya internal audit itu bertugas sebagai fungsi pencegahan. Jadi, kalau kita berbicara apakah dia atau pihak tersebut mampu untuk mendeteksi adanya fraud, kalau misalnya independensinya dipertanyakan, oleh karena itu orang-orang yang duduk di internal auditor itu, atau internal audit divisi itu, itu harus orang-orang yang memang tidak punya keterkaitan langsung dengan pihak-pihak yang akan diaudit. Jadi, biasanya memang kami di Uki Paulus misalnya, tidak ada fungsi internal audit, kami hanya ada yang ada saat ini mungkin fungsi badan penjaminan mutu saja. Nah, jadi orang-orang yang duduk di situ tidak boleh ada di tempat lain dia. Jadi, dia memang harus tugas utamanya adalah melakukan internal audit saja. Cara biar dia bisa independen, ya balik lagi. Saya balik lagi ke lingkungan pengendalian, selalu seperti itu. Nah, jadi supaya internal audit auditornya itu independen, ya pimpinan perusahaan juga harus tidak boleh ada intervensi sama sekali. Jadi, pimpinan perusahaan kan ketika kita melakukan audit internal, dia pastinya melihat sesuai kebutuhan. Internal audit itu beda, teman-teman, dengan external audit, di mana setiap tahun perusahaan, misalnya Garuda tadi, pokoknya tiap tahun kita harus diaudit, biar apa? Biar kita bisa tetap eksis di dunia pasar modal. Nah, internal audit tidak selamanya. Kenapa? Karena kita juga butuh memperhitungkan biaya. Ketika kita lakukan internal audit, itu butuh biaya. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan atau pimpinan perusahaan, manajemen tingkat atas, top management itu harus melihat kebutuhan. Artinya ada indikasi nih, di bagian sini, kok kayaknya piutang itu banyak sekali ya tahun ini, itu ada apa? Nah, maka dilakukanlah audit. Siapa yang boleh audit? Ya, orang-orang yang memang independen. Bagaimana biar independen? Dari manajemennya harus sudah membangun etika independen, etika bersih dari fraud itu sendiri. Itu sih, Bu, kalau menurut saya, sehingga nanti internal audit itu yang berdasarkan aturan, masukan yang diberikan oleh internal audit kepada si top management, akhirnya semakin kecillah kemungkinan terjadinya fraud. Seperti itu. Terima kasih. Demikian ya. Pemisahan tugas ya di situ, dan tidak adanya intervensi ya dari atasan seperti itu. Jadi bisa ya internal audit secara efektif mendeteksi fraud. Itu bisa ya asalkan kuat ya di situ, dan benar ya pelaksanaannya gitu ya. Baik, silakan untuk pertanyaan terakhir ya dari Rina Widya Stuti. Bagaimana, apakah fraud bisa mengubah image perusahaan ya di efek ya, dan bagaimana menyusul kembali image itu? Kira-kira bagaimana ya? Ya. Tetap-tetap sama dia gitu kan ya. Jadi memang merubah image itu paling sulit. Memang. Nah, dan betul yang Rina katakan bahwa perusahaan yang udah pernah melakukan fraud, itu pasti image-nya akan berubah di mata masyarakat pasar modal gitu ya. Orang-orang yang ada di pasar modal. Karena ya pasti akan ada ketakutan berikutnya. Jangan sampai kita di Enron misalnya waktu itu kan, ini kasus-kasus besar memang, tapi pastinya orang sudah akan, sudah saya tidak mau lagi invest apa-apa di situ, saya takut, dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, ya sama aja sih, bagaimana supaya orang tahu bahwa kita sudah insaf. Bagaimana supaya orang jadi berani lagi ngedeketin kita, karena kita sudah insaf, ya tentu saja kita melakukan hal yang baik. Artinya apa? Artinya kita melaporkan, perusahaan harus melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, dia cari muka. Cari mukanya caranya apa? Dia lakukan charity, dia mulai aktif dengan corporate, social responsibility-nya sudah semakin baik, dia mulai bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang peduli terhadap lingkungan, terhadap kemiskinan, kayak gitu. Sehingga itu merupakan salah satu cara untuk membangun image-nya kembali, bahwa ini perusahaan saya ini adalah perusahaan baik-baik. Sama kan kayak misalnya kalian, saya ini anak baik-baik, tante, saya udah nggak kaya dulu. Jadi kayak gitu sih, kalau menurut saya cara membangun kembali image. Karena pasti, kalau kita udah pernah salah, pasti itu tuh udah contract-nya manusia, teman-teman. Kalau misalnya kita udah pernah salah, pasti kita orang lain tuh bakalan ada titik tertentu, aduh ilfil saya mah, gitu kan ya, saya jadi males, pasti dia nanti buat lagi. Cuman nah, caranya seperti itu. Tentu saja dengan berubah. Gitu sih, Bu. Betul-betul ya. Seperti, karena si titik nila rusak. Susu sebuah. Tapi ya, benar ya, jadi menurut saya juga seperti itu ya, mungkin branding image lagi, dan juga ada karena cara ya, misalnya ceriti, membuktikan bahwa dia sudah berubah sekarang ya. Jadi nggak seperti dulu, sudah menjujung tinggi, gitu ya, kejujuran gitu, caranya dia menyebutkan. Oke, saya rasa cukup ya, Bu Maria. Ya, sudah banyak yang kita bahas ya, dari pertanyaan-pertanyaannya juga sangat banyak ya. Jadi, mohon maaf ya, jika ada pertanyaan yang mungkin sebenarnya masih ada dari mahasiswa ya, dari para peserta ya, karena ada keterbatasan waktu, jadi kita terpaksa ya, sisi diskusi ini kita cukupkan ya, sampai di sini ya, nanti jika ada lagi ya, bisa dibahas, mungkin bisa hubungi Bu Maria, atau nanti ditanyakan ke dosennya, mungkin lagi ambil audit, ya bisa ditanya ya, Ibu kalau begini bagaimana, saya kemarin sempat ikut kuliah umum, visiting lecture-nya sama Bu Maria, dari Ki Paulus ya, katanya begini Bu, nanti bisa didiskusikan di kelas itu ya, jadi nggak sampai di sini saja ya, pertanyaan-pertanyaannya silahkan di ajukan, kepada dosen yang bersangkutan bisa ya, menjadi bahan ya, jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya, atas pemaparan materi dan ilmunya dari Bu Maria, ya terima kasih, saya rasa ini sangat bermanfaat ya, bagi kita semua, kemudian terima kasih ya, atas antusiasme dari para peserta ya, dari para mahasiswa ya, banyak pertanyaannya ya, saya sangat senang mendengar antusiasme kalian semua ya, ya, jadi demikian saya rasa sesi pemaparan materi dan sesi justi yang kita jalankan ya, hari ini dengan sangat baik, selanjutnya saya serahkan kembali ya, kepada pembawa acara ya, silahkan Ibu Friska, saya kembalikan waktu dan tempat, terima kasih. Terima kasih, Ibu Syarina, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Syarina Devi yang sudah membawa kita dalam pemaparan materi ya, yang dilakukan oleh narasumber kita, Ibu Maria Yeshika Halik, SEMACC. Nah, saat ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Yeshika Halik untuk materinya, dan sebagai ucapan terima kasih kita, kita memberikan sertifikat kepada Ibu Maria. Saya kurang tahu apakah bisa dari panitia di-share sertifikatnya di-share sertifikat di Zoom, atau seperti apa. Oke, jadi berikut adalah sertifikat yang akan diberikan. Ini dalam bentuk e-sertifikat dan akan kami kirimkan ya, Ibu Maria, dan juga ada sertifikat dari, untuk Ibu Serefi yang akan kami kirimkan by email atau WhatsApp ya, Ibu. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita dan kepada moderator yang sudah membawa kita dalam acara inti kita pada saat ini. Sudah bisa di-stop share screen. Demikian seluruh rangkaian kegiatan visiting lecture kita saat ini. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada program studi akuntansi Universitas Masa Raswa Bidain Pasar untuk kerjasamanya. Tentu saja ini tidak lepas dari kerjasama kita yang sudah MOU yang pernah kita tanda tangan bersama ya waktu di Bali. Terima kasih untuk Ibu Ayu sebagai kutu program studi akuntansi dan tentunya terima kasih kepada dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memberikan kami kesempatan untuk terus bekerjasama dan tentunya tidak putus sampai di sini. Untuk kegiatan kali ini adalah Uki Paulus yang visiting lecture ke Universitas Masa Raswati dan Pasar. Terima kasih untuk membantu kami dari awal kami mengikuti kompetisi hibah PKKM ini kami bersyukur karena salah satu mitra kami yaitu Universitas Masa Raswati dan Pasar turut hadir saat kami divisitasi kelayakan untuk untuk diuji kelayakannya apakah layak untuk mendapatkan hibah ini dan karena hasil kerja sama kita dan kerja keras kita bersama juga yang kalau kata Pak Dekan kami di Unmas dan Pasar ini sudah seperti keluarga kami sudah berapa kali berkunjung ke kampus Kampus Unmas kalau saya pribadi yang sudah dua kampus yang saya kunjungi untuk Unmas kalau tidak salah Soka dan apa lagi satu ya pokoknya ada dua kampusnya sangat berterima kasih kepada Ibu Ayu dan Ibu Dekan Ibu Kepra yang selalu menyambut kami dengan hangat ketika kami mengajukan untuk kerjasama ini mungkin giliran kami yang visit besok adalah giliran prodi akuntansi Unmas yang visit ke kami jadi akan tampilannya juga seperti ini karena ini masih dalam kondisi pandemi sebenarnya kami sangat senang seandainya kami bisa langsung berkunjung ke sana tapi karena situasi dalam kondisi karena mungkin Jawa-Bali PPKM-nya cukup ketat dan kami juga di Sulawesi Selatan khususnya Makassar juga masih PPKM dan sama sekali belum bisa melakukan offline untuk saat ini kecuali yang seperti ini kita bisa dibatasi dengan protokol kesehatan yang benar-benar disesuaikan dengan ruangan dan jarak dan prokes yang ketat mungkin saat ini ketua program studi kami tidak bisa hadir karena masih dalam suasana berduka cita jadi kami mohon maaf atas ketidakhadiran jadi ini cukup kita juga diwakili sama Ibu Maria karena Ibu Maria ini adalah Sekretaris Program Studi Akuntansi Bukit Paulus mungkin Ibu Ayu sudah familiar dengan kami mungkin sebelum kami tutup ada penyampaian dari Ibu Maria mewakili program studi kami baik Bu terima kasih balik lagi ke saya tentu saja kami dari program studi Akuntansi Kipalus mengucapkan banyak terima kasih ini kesempatan luar biasa buat kami juga pengalaman baru Bu Ayu terima kasih banyak sudah membuka pintu untuk kami juga Ibu Dekan dapat salam dari Ibu Erna katanya terima kasih mohon maaf tidak dapat bergabung hari ini juga besok karena masih dalam suasana duka jadi kami benar-benar sangat terbantu dengan adanya Universitas Mahasaraswati khususnya program studi Akuntansi juga teman-teman dari Himasa terima kasih untuk kerjasamanya selama ini sangat aktif menghubungi Ibu Friska Bu sudah sejauh ini dan seterusnya dan seterusnya kami sangat merasa terbantu semoga Bu ke depannya banyak kerjasama kerjasama lainnya lagi ya yang tentu saja memberikan benefit juga buat UNMAS sendiri itu saja mungkin terima kasih Ibu terima kasih mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu ya baik selamat siang jadi kami juga dari UNMAS saya mewakili juga mengucapkan terima kasih kepada Uki Paulus karena sudah memberikan kesempatan kepada UNMAS menjadi menjadi bagian dari Uki Paulus dalam Ibah dan juga dalam MBKM yang telah berlangsung sampai saat ini jadi mohon maaf atas segala kekurangan dari acara hari ini jadi mungkin kita juga masih agak kreditnya karena biasa kita online sekarang tiba-tiba offline jadi belum terbiasa jadi offline kebiasaan online jadi mungkin agak kerodit di awal tapi saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa terutama mahasiswa kami di UNMAS dan Pasar yang sudah semangat untuk hadir hari ini dan antusias untuk pertanya kepada arah sumber kita hari ini jadi materinya sangat menarik dan banyak informasi yang diperoleh oleh mahasiswa kami dan semoga kebersamaan kita memang selalu bisa kita jalin sampai ke depannya demikian Bu Friska ya terima kasih Bu Aryu demikian seluruh rangkaian visiting lecture kita hari ini untuk besok akan dilanjutkan dari UNMAS ke UKI Paulus jadi karena kita awali dengan doa kita akan makirnya juga dengan doa dan untuk yang beragama Kristen protestan akan saya pimpin dan untuk agama yang lain bisa menyesuaikan kita berdoa ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berlangsungnya seluruh rangkaian kegiatan visiting lecture pada saat ini sudah berjalan dengan lancar itu semua karena anugerah Tuhan itu karena berkat Tuhan rahmat Tuhan kepada kami sehingga semuanya bisa kami lalui sampai pada selesainya aktivitas kami selanjutnya kiranya Tuhan selalu peliharakan selalu memberikan kami hikmat dan selalu memberikan kami juga kemampuan untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya ini doa kami dalam nama Tuhan kami sudah berdoa amin jadi demikian seluruh rangkaian kegiatan kami kami ucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Masa Raswati dan Pasar dan khususnya kepada program studi akuntansi Universitas Masa Raswati dan Pasar demikian kami akhiri Tuhan memberkati kita semua terima kasih terima kasih terima kasih Prodi akuntansi terima kasih Himasa atas bantuannya terima kasih semuanya saya pamit Bu saya pamit ya Bu saya end meeting sorry saya end meeting karena saya host terima kasih